Hai celo selamat malam semuanya and selamat hari Kamis jadi geng sorry banget aku baru bisa nge-spam lagi karena yang tadi aku udah bilang di video sebelumnya kalau aku tuh kayak habis dari luar gitu dan baru sampai jadi baru bisa nge-spam aku tuh kayak lagi ngusahain banget buat nge-spam setiap hari sebelum aku kayak kembali sibuk karena aku udah kuliah satap muka tuh nanti satu Februari jadi aku harus menyempatkan diri untuk nge-spam tiap hari walaupun kayak agak mager tapi harus aja gitu biar aku-aku nggak sepi btw-btw thank you banget nih buat kalian semua yang udah order squishy aku yang udah support atau bantu promote pokoknya makasih banget jadi ini squishy yang masih belum sold out buat yang mau lihat nih masih ada lagi di satu box tapi kita yang jumbo-jumbo nah buat kalian yang mau langsung ke Shopee bisa banget kalian langsung klik link di video aku so jangan lupa buat order jadi guys ini aku cuma numpang tunnel doang karena mau di packing Yap squishy itu udah sold gitu cuman baru sempet aku packing sekarang buat kalian yang masih mau beli sales aku juga bisa langsung di Shopee aja karena aku ada pengiriman besok jadi bisa kayak langsung dikirim besok kalian nggak perlu nunggu kayak pengiriman selanjutnya lagi by the way guys aku tuh kayak lagi pengen beli ibloom ibloom gitu cuman kayak harganya lagi tinggi-tinggi banget ngesi contohnya kayak cigiri aku dulu jual Rp100.000 itu kayak susah banget kan eh sekarang malah cigiri-cigiri tuh kayak up to Rp100.000 kayak lebih dari Rp100.000 bisa Rp150 bahkan agak menyesal buat jualnya ya dulu karena hampir sebox tuh aku punya cigiri dari ibloom sampai sanrio tapi aku jual-jualin gitu kenapa ya sekarang cigiri tuh kayak booming lagi kalian ngerasa nggak sih cigiri booming lagi padahal waktu itu kayak orang-orang pada sempet bosen terus sekarang ya booming lagi dan rada rar gitu sih sekarang Sumpah dari kalian tuh kayak banyak banget yang nanya squishy ini dijual atau enggak jawabannya tidak ya guys karena ini aku dikasih kayak birthday gift gitu waktu itu jadi nggak akan aku jual dan buat yang nanya squishy ini dijual atau enggak ini juga enggak dijual karena ya sudah rare tap open kayak nggak ada tag gitu cuman kayak udah rare banget dan aku lihat di shop itu ini Rp300.000 coba terus di Tokopedia juga Rp150 lebih gitu karena ini nggak ada tag jadi aku kayak bingung mau jual berapa pas harganya tapi rendah banget kan keringin aku kit karena ini enak banget gitu eh teksturnya betul-betul yang tadi tuh aku bisa makan sebelah dan kalian tahu nggak sih aku lagi ada sariawan tiga kayak tiga itu tabrak-tabrakan gitu loh guys jadi sakit banget kayak tiga sariawan kayak dua di depan terus satu jadi dia tabrakan gitu sakit banget parah kayak sariawan tuh nyiksa banget nggak sih lagi apalagi digusi please lah sakit banget selamat malam all jadi aku kayak pengen nge-spam lagi mungkin satu atau dua video lagi biar pas hari ini aku nge-spam tiga video gitu betegas aku tuh nggak nyadar gitu ternyata besok udah Senin lagi dan dikit lagi aku liburan tuh selesai aku liburan di Jakarta tuh cuman sampai tanggal 28 abis itu aku balik lagi ke Tafsik ya udah mulai kuliah tetap muka dan aku super deg-degan banget kayak nggak ada rasa senang sama sekali karena deg-degan karena tuh mata kuliahnya susah banget guys karena yang aku rasain tuh jiwaku kayak jiwa-jiwa masih anak kelas 11 eh tiba-tiba udah dipaksa untuk menjadi anak kuliahan semester 2 coba karena terakhir aku sekolah kan aku pas kelas 11 ya maksudnya kayak sekolah offline gitu gimana sekolah offline pas kelas 11 tuh itu nyantai banget guys namanya kelas 11 tuh masa-masa SMA yang paling enak kayak lagi masa-masa mainnya gitu loh eh tiba-tiba udah kuliah kayak masih belum menerima kenyataan jadi guys ini spaman aku yang kedua buat hari ini dan aku mau nge-spam rencana tiga video gitu WTW sekarang tuh aku kayak lagi kenyangan banget parah karena aku dari pagi tuh kayak belum makan gitu kan udah sih tadi pagi aku makan cuman dikit banget kayak sekitar 2 sendok karena emang nggak mood gitu nah terus aku baru makan lagi ini aku makan mie ayam barusan dan porsinya tuh kayak cukup banyak dan bikin aku kenyang parah sekarang sumpah nggak tau kenapa aku tuh kalau di rumah makan sehari sekali atau paling banyak dua kali tapi kalau di kosan tuh aku makan sehari tiga kali kayak jamnya juga teratur udah gitu kayak jajan mulu gitu loh jajan makanan terus tapi anehnya kalau aku laparan gitu di kosan padahal duit aku tuh kayak nggak banyak-banyak banget kalau ngekos karena aku harus memperhitungkan uang selama satu bulan tapi entah kenapa aku jajan terus tapi kalau di rumah tuh aku malah kayak jarang jajan udah gitu kenyangan terus gitu loh kayak gampang kenyang kalian tuh kalau sehari makan berapa kali sih coba komen-komen jujur susah banget megang squishy-squishenya gengs kayak tangan aku tuh kecil gitu jadi nggak bisa megang squishy banyak buat thumbnail oh iya guys aku tuh sekarang kayak nge-repack squishy tuh sukanya krispeknya yang rada gedean dikit nih kayak misalnya ini masih ada space gitu ini juga kayak masih ada space gitu nah dulu tuh aku benar-benar parah banget kayak aku maunya squishy direpack tuh tanpa ada space-nya gitu krispeknya kayak misalnya ini kan kayak ada space gitu ya aku tuh dulu-dulu tuh nggak mau banget harus yang press banget nggak ada space sama sekali nggak ngerti kenapa aku mikirnya kayak space kosongnya tuh malah bikin lecek gitu kayak sampe aku paksain banget buat masuk walaupun ngepas banget dan bikin squishy crack malah tapi dulu emang sebar-bar itu guys aku nge-repack bahkan cigiri aja waktu itu aku paksain buat size 10 padahal kayak size 11 aja udah ngepas banget dan ini aku pake size 12 tapi sekarang aku lebih suka nge-repack ada sisa space biar dia nggak kegencet jadi guys kemarin tuh aku kayak ada kedatangan paket gitu cuman kemarin belum sempet aku review jadi aku mau review sekarang di paket ini aku cuman beli satu squishy karena lagi iseng buat lihat live-nya kayak gelet tiba-tiba dia ada sell squishy yang aku tertarik gitu terus karena aku suka dan harganya juga murah aku beli deh so langsung aja guys kita ke halnya thumbnail oke jadi ini squishy-nya aku ada beli mivi yang warnanya tuh roti kayak gini dan jujur squishy mivi ini tuh enak banget aku dulu sempet punya warna pink tapi aku kurang suka warnanya dan Kak Angel ternyata jual squishy mivi ini yang warnanya tuh roti dan cakep banget parah setau aku juga warna roti ini udah rare gitu nggak sih karena tuh kebanyakan mivi-nya warna pink kalo nggak warna coklat banget gitu terus kemarin juga dikasih snack gitu dan udah aku makan ini enak banget guys parah-parah hai chow selamat siang semuanya finally guys aku bisa nge-spam lagi karena lampu aku udah dateng sebenernya tuh kayak datengnya udah dari tadi malem cuman tadi malem tuh aku main gitu keluar aku kayak ada nongs gitu di cafe deket sini kayak nggak deket-deket juga sih cuman ya gitu aku kayak nongkrong sama temen-temen aku tadi malam kan juga nge-live gitu ya di IG ini chow live span terus juga temen aku pada rusuh gitu sih terus juga maaf banget kalo misalkan ngomongnya rada kasar karena emang ya gitu guys sehari-hari oh ya guys sebenernya ini aku lampunya sama kayak yang di rumah cuman beda gitu warnanya nah ini lampu yang biasa aku pake bohlamnya tuh aku bawa dari rumah cuman ininya aku beli nih terus yang di rumah ini aku warna hijau tapi yang aku beli tuh warna putih jujur kayak seneng banget bisa ngedapetin itu lampu tuh kayak warna putih karena tuh di toko-toko jual tuh warnanya kalo nggak hijau, merah, ungu terus pink gitu-gitu deh terus tiba-tiba aku nemu satu toko ini warna putih terus langsung aku check out walaupun dari Surabaya hai chow selamat malam jadi guys aku kayak baru sempet nge-spam gitu karena dari siang tuh kayak aku lagi mau nonton movie eh sorry-sorry bukan movie seris deng aku kayak lagi nonton seris gitu seris Indo keren lagi booming deh lalu kayak kebiasaan aku tuh kalo lagi nonton seris tuh ngantuk di tengah-tengah gitu loh guys kayak lagi puncak masalah aku malah ngantuk gitu kayak udah biasa banget aku ketiduran di ruang tamu karena aku nonton serisnya kan di ruang tamu gitu kan pake TV aku males liat buka laptop jadi di TV aja biar sekalian dan ternyata katanya tuh tadi siang gempa ya nggak sih pokoknya tadi kata adik aku tuh gempa gitu pas aku tidur jujur aku tidurnya kayak nyenyak banget jadi nggak kerasa apa-apa dan dulu aku juga pernah gempa juga cuman aku lagi tidur ya orang-orang bilang gempa aku juga nggak kedengeran bias aku lagi tidur juga di ruang tamu kalian kerasa nggak sih gempa nya coba komen kalian 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 selamat menikmati